Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali kawan-kawan Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang Bagaimana cara untuk memperkecil atau mengkompres file pdf secara offline Ceritanya sih beberapa hari yang lalu saya dimintai tolong oleh istri saya Sehubungan dengan pekerjaannya yang mengharuskan untuk upload beberapa file dalam format pdf Dan untuk upload tersebut ukuran filenya dibatasi menjadi maksimal 300kb Aplikasi yang saya gunakan ini sudah saya gunakan beberapa tahun yang lalu Jadi bukan sesuatu yang baru Banyak saja ya karena masih ada yang membutuhkan dan mungkin tutorial ini juga berguna untuk teman-teman yang lainnya Yang mencari cara untuk memperkecil ukuran file pdf Di sini sebenarnya di aplikasi Android juga banyak sih Aplikasi yang bisa untuk memperkecil file pdf Ataupun di internet dengan cara via browser Cuma rata-rata yang ada itu secara online Jadi file pdf yang mau kita perkecil ini misalnya Harus kita upload dulu Setelah itu akan diproses untuk dikecilkan dan baru bisa kita download lagi Nah tentunya ini caranya enggak praktis ya Karena ya selain untuk upload download kan juga butuh waktu Jadi kita harus nunggu Selain itu juga untuk yang internetnya leman mungkin Ya jadi males aja ya Karena bisa makan kuota juga selain nunggu lama Jadi kalau saya sih lebih suka dengan cara yang offline Jadi caranya disini saya menggunakan sebuah aplikasi namanya Orpalis PDF Reducer ini varisi yang pro ya ada cracknya Nanti link downloadnya bisa dilihat di deskripsi video ini Caranya kita ekstrak hal ini Lalu kita install Lalu kita install Ini kita next aja sampai selesai Ini kita isi terserah ya sebab kita isap aja bisa Ini bisa kita langsung kita jalinkan Kita coba Nah ini nggak bisa karena kita belum Memasuk kita harus memasukkan license key Karena kita nggak punya license key Nah seharusnya harus kita beli Tapi disini aplikasinya sudah disertakan crack Jadi tinggal kita crack saja Ini cracknya aja disini Ini kita copy Kita taruh di folder instalasi Kita cari program file Lalu kita cari orpalis Oh yang satu ini program 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 Nah ini orpalis Dan producer Yang kita pasti disini Untuk menghantikan file yang ini Dengan kawan Aslinya Kita replace saja Atau kita overwrite Oke sudah siap Nah ini sudah kita install lagi Lalu kita jalankan Nah disini Yang penting Option disini Terutama bagian image ini bisa kita kecilin Kalau mau hasilnya lebih kecil lagi Jadi sebentar kita coba pakai yang default aja dulu Tetap di 150 Lalu ini Kalau kita mau Mengecilkan single file saja Kita tinggal beli ini Kali yang mana Misalnya yang ini ya Juariah Ini mau disimpan di mana Misalkan ini saya simpan di desktop Nah ini nggak ada ya Nanti akan muncul disini Kita proses saja Start page Sudah selesai Tadinya 1,88 MB Jadi sekitar 260 KB Kita lihat Nah ini aslinya Juariah ini ukurannya nih ya 1,9 1,88 MB Setelah proses kompres Dia jadi Berapa ini 265 KB Ini saya Kita lihat isinya Perbandingannya Sebelum kompres seperti ini Setelah dikompres Ya seperti ini Ya masih Masih bagus Masih sangat bagus Coba kita hapus Sekarang kita proses Folder sekaligus ya Jadi ini Dua Paling ini Nanti akan diproses Sekaligus Dalam satu proses Nah ini Kita klik Yang sebelah kanan Ini yang Kita cari Foldernya Jadi di desktop Folder sini ya Oke Nanti kita taruh di desktop Ini Nggak ada ya Kita proses saja Sudah selesai Sudah selesai Cukup cepat sekali Jadi totalnya 6,52 MB Foldernya jadi 1,3 MB Ini yang suaranya Tadi 65 MB Yang suatin 1,04 MB Nah ini Masih pakai setting All Ini Dalamnya Yang Suatin Ini Ini Aslinya Suatin 4,7 MB Ya Masih Hampir Sama ya Aslinya Ini Memang Asli File-nya Burem Ini Karena Tadinya kan Dari foto Kemudian Dirubah ke PDF Sekarang Akan Kita coba Untuk Kita Kecilkan Yang Ini 1,04 MB Ya Coba Kita Turunkan Amid Ini Kita Jadiin 75 Misalnya 150 Oke Kita Pilih File Swat Kita 4,7 Kita Proses Nah Ini Dari 4,64 Jadi 0,27 MB Nah Signifikan Ya Probenya Nah 73 MB Kilobyte Ini Masih 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 Terpacar jadi dia tinggal 5,76% dari file aslinya jadi ini hanya 94,24 persen kompresinya jadi tentu saja ini menurut saya sih lebih praktis daripada kita menggunakan aplikasi yang harus secara online yang terkonek ke internet harus kita upload dulu lalu kita download lagi demikian kawan-kawan tutorial tentang bagaimana cara kompres atau memperbaiki ukuran file BDS dan bermanfaat dan sebagai penutup jangan lupa untuk klik like share comment dan subscribe terima kasih sudah menonton dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai